Wakil Ketua PSSI, Zainuddin Amali mengungkapkan bahwa Ketua PSSI, Erik Thohir telah bergerilia mencari lawan Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday pada Kongres FIFA di Rwanda pada 13-16 Maret tahun 2023. Amali mengatakan bahwa Timnas Indonesia berpeluang untuk melawan Timnas Argentina pada FIFA Matchday Juni tahun 2023. Pada FIFA Matchday Juni tahun 2023, Timnas Indonesia telah mendapatkan satu lawan latih tanding. Skuad Garuda dijadwalkan berhadapan dengan Timnas Palestina. Pak Ketua PSSI berkomunikasi kepada beberapa federasi. Beliau menyampaikan bahwa pada FIFA Matchday Juni tahun 2023, Timnas Indonesia akan melawan Palestina, ujar Amali. Namun, Amali mengatakan bahwa uji coba Timnas Indonesia kontra Argentina baru sebatas rencana, politikus Partai Golkar ini menyerahkan keputusannya kepada Erik Thohir, lalu yang sedang diusahakan adalah Argentina pada FIFA Matchday Juni tahun 2023. Namun, ini masih rencana, nanti tunggu Pak Erik Thohir, tutur Amali, kemudian juga bersama Arab Saudi dan Jepang. Soal Jepang, mereka berkomitmen untuk membantu kita. Itu luar biasa, ungkap Amali. Lantas, jika uji coba itu terwujud, apakah Lionel Messi akan membela Argentina untuk melawan Timnas Indonesia? Amali belum bisa memastikan. Argentina bisa saja mengirim Timnas U23 atau tim level usia yang lain, kan kita masih belum tahu, ungkap pria yang baru mundur dari Menteri Pemuda dan Olah Raga. Namun, andai Argentina datang ke Indonesia dengan kekuatan terbaiknya, Lionel Messi bisa bermain. Sebab, penyerang berusia 35 tahun itu sudah menyelesaikan kompetisi dengan PSG. Komitmen Erik Thohir akan membawa tim-tim yang berkualitas ke sini tapi masih tergantung kesiapan kita. Jelas Amali. Sampai jumpa di video selanjutnya.